Hai 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 Rebangan Lovers, apa kabar kalian semua? Untuk merayakan tahun yang udah mulai baru ini, Abang Mova akan menceritakan serial movie yang konon katanya kisah dalam serial ini terinspirasi dari kisah nyata kasus prostitusi yang menimpa doa gadis Itali pada 2014. Serial Netflix yang berjudul Baby bercerita tentang cara alteri yang diperankan Benedetta Porcaroli dan Ludovica Storti yang diperankan Alice Pagani. Yang pertama kali dirilis pada tahun 2018 untuk musim pertamanya. Film ini di sutradarai Andre De Siska bercerita tentang dua sisi sekolah elit Roma yang terlibat dalam dunia hitam prostitusi. Dan tidak ada yang akan menyangka bahwa sisi baik-baik seperti Siara pintar dan jadi atlet lari sekolahnya bisa terjerumus dalam dunia gelap. Dan sebelum Abang Mova mulai ke alur cerita filmnya, jangan lupa untuk teman-teman klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya ya agar kalian tak ketinggalan video-video dari FM Mova. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja Abang Mova mulai ke alur cerita filmnya. Film dimulai dengan sangat epic saat Siara habis enak-enak di kamarnya bersama temannya bernama Nicolo. Yang kemudian si cowok ini kabur lewat pintu belakang rumah agar tak ketahuan emaknya Siara. Gacor juga nih cowok. Lalu kemudian terlihat Siara kini bersiap ke sekolahnya. Ya Siara ini adalah seorang atlet lari dan seorang sisi baik, pintar dan kaya raya. Di sana ia berlatih bersama temannya Camilla. Yang tak lain adalah saudara Nicolo yang tadi habis bobo bareng ngerjain tugas sampai pagi alias enak-enak. Di tempat lain kita diperkenalkan Damiano, sang anak sultan baru bangan bobo dan tak lupa sambil sebat. Ia akan menjalani hari barunya di sekolah elit yang berada di Roma. Ia adalah siswa pindahan dari daerah kumuh yang kemudian ia ikut sang ayah yang ternyata adalah duta kebesaran di Roma. Saat berada di kelas, setelah ia sampai, ia sudah merebut bangku tempat untuk orang lain yang kemudian ia malah mendapat teguran dan kembali ke kursi awalnya yang berada di depan. Singkat cerita, Ciara yang sedang akan memasukkan formulir agar tidak ketahuan siapa-siapa ia pergi ke WC sekolah yang tanpa disadari ada seorang gadis yang sedang menangis. Ia bernama Ludo. Dari tampangnya, Ludo sangat berbeda dengan Ciara. Ia lebih terlihat liar dan abang Mova juga kesangsem nih sama mata doi. Ciara menanyakan keadaannya namun ia malah tertawa dan membentakkan pintu kamar mandi. Lalu tiba-tiba saat Ciara sedang akan memasukkan tanda tangan ayahnya, Ludo dengan lihai dapat meniru tanda tangan orang tua Ciara. Mereka pun berkenalan dan Ciara diusir keluar kamar mandi. Ciara memiliki teman geng yaitu Camilla dan Fabio yang keduanya adalah anak baik-baik. Terlebih, si Fabio ini adalah anak dari kepala sekolah. Dan saat itu juga ketika mereka sedang asik mengobrol di depan kelas, Ludo melewati mereka. Namun berbeda dengan yang lain, Ciara malah tertarik ingin mengenalnya. Mungkin merasa cocok dan asik. Film beralih ke rumah Sultan ya saat Damiano akan pergi mengambil skuter kesayangan miliknya. Namun ayahnya melarangnya dan akan menggantikannya dengan mobil. Namun ia menolak dan tetap pergi untuk mengambilnya. Terungkap Damiano ini ternyata punya kerjaan sambingan yaitu menjual barang enak. Kita sebut aja permen ya. Lalu beralih di rumah Ludo yang saat itu sedang melakukan pose aduhannya. Tapi ibunya keburu datang, ternyata ia memiliki masalah keluarga yang sangat rumit. Orang tua mereka telah berpisah dan itu yang membuat Ludo sangat liar dan terkenal punya image jelek. Di tempat lain, di rumah Camilla, Ciara sedang main tapi Nicolo malah ngajak main ceweknya yang bernama Virginia ke rumah. Nicolo ini menang banyak ya. Terlihat Ciara bad mood dan keadaan yang sama juga terjadi dengan Ludo yang sedang makan malam dengan ibunya bersama pacarnya. Saat Ciara sedang jalan pulang, ia melihat ayahnya sedang berselingkuh. Ia sangat terkejut. Sebenarnya orang tua mereka sudah pisah namun demi Ciara, mereka tetap tinggal bersama. Itu sangat membuat Ciara tertekan. Saat tengah malam, Ciara diam-diam stalking sosmed Damiano. Keliatannya doi naksir sama Damiano. Dan esoknya, ternyata ibu Damiano ini pelatihnya untuk atlet lari. Ia nungguin ibunya dan tak sengaja mereka akhirnya saling menyapa. Ciara sangat terlihat salting karena dilihatin Damiano. Singkat cerita, Ciara mulai akrab dengan Ludo. Mereka mulai melakukan kegiatan bersama. Bahkan Ciara mengundang Ludo untuk datang ke acara pesta sekolah. Lalu saat malam tiba, Damiano sang sultan juga datang ke pesta. Yang tak lupa ia sambil dagang dengan menawarkan permainya di dalam pesta. Saat Ludo dan Ciara sedang minum-minum inti sari dicampur jeruk, tiba-tiba suasana pesta menjadi hening. Yang ternyata, video Ludo yang sedang enak-enak tersebar dan dipertontonkan anak-anak lainnya. Di sisi lain, Damiano yang kehilangan suketernya, ia mengamuk dan menghancurkan mobil. Ciara yang melihat itu mencoba menenangkannya dengan menyanyi. Tapi karena cinta, Damiano merespon tersenyum. Ya siapa yang tidak senyum kalau Ciara yang joget-joget di depan kalian. Abang Nova juga pasti mimisan. Banyak kejadian yang tak terduga di malam itu. Ciara yang mengkhawatirkan Ludo segera pergi menemuinya saat Ludo menerfolnya. Dan Ludo ingin Ciara ikut dengannya lalu ia pun mengajaknya ke tempat dunia malam bersama Saferio Sang Germo. Di sisi lain, Damiano meminjam skuter milik Fabio kemudian ia meninggalkannya untuk mencari skuternya yang hilang. Dan episode pertama film diakhiri saat Ciara dan Ludo mulai menari dengan bebas di dunia pesta gelapnya Saferio. Yang itu adalah pertama kalinya untuk Ciara. Berlanjut di episode 2, di sebuah kelas Damiano dan Ciara kini saling bertatapan dan sudah tak canggung lagi. Namun Damiano mendapat pesan dari temannya. Di sisi lain, Nicolo menemui Ciara dan mengajaknya enak-enak malam nanti. Namun Ciara hanya mengatakan ia tak janji akan datang. Di saat sedang melakukan latihan, Ciara kini sering memperhatikan Damiano dan mencari sosoknya. Saat pulang latihan, Ludo menemuinya dan mengajaknya bersenang-senang lagi. Namun Ciara kini menolak karena merasa itu perbuatan yang terlalu bebas. Di tempat lain, Camilla mencoba mengambil skuter milik Fabio yang berada di Damiano. Sepertinya Camilla juga menyukai Damiano. Saat mereka bertiga nongkrong, terlihat Ciara bete ketika Camilla menyebut nama Damiano di hadapannya. Pindah di tempat klub, terlihat Ludo akhirnya kesana sendirian. Ia mengobrol dengan Saferio. Kemudian Fiore datang dan mengajak Ludo untuk keluar mencari yang anget-anget. Saat berada di restoran bersama keluarganya, Ciara tapak sangat tidak nyaman dan tertekan. Akan kepura-puraan orang tuanya yang terus berdebat. Film melihatkan kehidupan anak SMA di Roma. Ludo yang menemani Fiore berjudi dengan bapak-bapak kompleks. Ciara yang menjalin kehidupan rahasianya. Yang di sana, ia sedang enak-enak dengan Niccolo. Sedangkan Damiano yang pergi ke tempat lamanya bersama anak-anak kampungnya yang dulu. Setelah itu semua, Ciara kini bertemu Camilla dan menceritakan keinginannya yang ingin pindah ke Amerika. Namun Camilla mengganti topik cerita dan malah ingin membahas Damiano. Ciara langsung ngegas dan bete. Pindah di tempat Ludo, kini Ludo mulai terpikat dengan Fiore. Dan sepertinya Firo pun sama. Mereka saling menemukan kesamaan. Namun sepertinya, kakak Ludo tidak menyukainya. Berpindah di tempat sekolah kembali, Damiano yang sedang berjualan permen disampirin sama Niccolo. Karena berjualan di daerah mereka. Namun ia beralasan berjualan di situ karena dapat izin dari Fabio anak kepala sekolah. Lalu, berpindah di ruangan kepala sekolah terlihat ibu Ludo datang ke sana dan memberitahu keadaan keuangan mereka. Ludo bisa saja dikeluarkan jika mereka telat membayar uang sekolah. Di tempat lain, Fabio dan Damiano kini mulai akrab dengan sering bersama. Bahkan Fabio menawarkan diri untuk mengajak Damiano mencari skuternya yang hilang. Singkat cerita, ayah Ciara yang ingin mendapatkan kesempatan mendapatkan proyek dari perusahaan kakek Ciara. Mencoba merayu Ciara dengan memberinya sebuah mobil. Ia langsung mengendarainya dan menemui Niccolo yang marah karena cemburu dengan Ciara. Kemudian film diperlihatkan saat Ciara berada di tempat presentasi orang tuanya yang di sana. Terlihat orang-orang kaya sedang mendengarkan presentasi ayah Ciara. Di sisi lain, Ludo sering melihat story dari Ciara. Lalu ia dikecutkan oleh ibunya yang mengizinkannya datang ke acara pernikahan ayahnya untuk mendapatkan haknya. Karena jika ia datang, masalah biaya sekolahnya akan terselesaikan. Namun sesampainya di sana, kejadian tak terduga terjadi lagi. Ia secara tak sengaja mendengarkan pembicaraan ayahnya dengan kakaknya yang sangat menyakiti hatinya. Sedangkan Ciara kini lebih berani untuk mengobrol dengan Damiano. Setelah itu, karena kesal dan muak mendengarkan pembicaraan kakak dan ayahnya, Ia pergi dan datang menemui Fiore dan meminta Fiore merobek bajunya. Aduh, serem. Di sisi lain, Ciara dan Damiano mulai saling bercerita. Mereka tampak sangat bersenang-senang. Dan di tempat lain, Nicolo yang marah akan perlakuan Ciara yang kini telah menyukai Damiano menceritakan ke Camilla bahwa mereka selama ini udah deket dan main geli-gelian. Sontak Camilla sangat terkejut. Dan di episode 2, film diakhiri saat Ciara dan Damiano yang semakin lengket sedang melakukan chatting di tengah malam. Berlanjut di episode 3, yang sebelumnya mereka sedang berkomunikasi lewat HP dan kini semakin dekat. Akhirnya memutuskan untuk bertemu, menghabiskan waktu bersama di Rutof sekolah. Di sisi lain, Ludo yang kini sekarang berada di rumah Fiore, sangat bahagia bersama Fiore. Ia menghabiskan waktu bersama, tentu saja sambil mengganti Oli, hilang sudah masalah yang menimpannya untuk sesaat. Ciara dan Damiano yang berada di atas sekolah, kini melihat pemandangan dan menceritakan hal-hal yang mereka resahkan. Namun saat mereka pulang, Damiano langsung pergi gitu aja. Dan setelah itu, Ciara mendapatkan pesan dari Nicolo, bahwa ia telah memberitahu Camilla tentang hubungan mereka yang udah enak-enak selama ini. Kembali di sekolah, Damiano yang masih santai berjualan permen didatangi Nicolo dan mereka sempat ribut. Namun kepala sekolah memergogi mereka dan menyuruh mereka untuk masuk ke kelas segera. Lalu Ciara yang baru datang di kelas langsung segera ingin menemui Camilla dan menjelaskan kepadanya tentang hubungannya dengan Nicolo selama ini. Namun Camilla tak menggubrisnya dan itu membuat Ciara sangat terpukul sahabatnya bahkan tak bisa mendengarkannya. Beralih di parkiran sekolah, Damiano dan Fabio, mereka kini berteman akrab dan sering cabut bareng. Saat berada di kelas, Ciara menyuruti Damiano dengan cara menaruhnya di cakit Damiano. Namun hal yang mengejutkan terjadi, ternyata Nicolo dan temannya perencanakan sesuatu kepada Damiano. Lalu saat berada di rumah, kini kakak Ludo telah berpamitan kepadanya yang akan meninggalkan Itali dan pergi ke Amerika. Dan ia juga mengungkapkan bahwa ayahnya kini tak bisa lagi membiayai sekolahnya. Lalu ia juga membicarakan tentang pria yang bersamanya dan menyarankan untuk meninggalkan pria itu yang tak lain adalah Fiore. Beralih ke tempat Ciara yang kini bersiap melakukan perlombaan larinya dan Fabio telah berkata jujur juga kepada ayahnya yang kini sering cabut bersama Damiano. Mendapatkan hukuman untuk tidak kemana-mana selama tiga hari. Di sisi lain, Ibu Ludo mulai mencurigai putrinya karena ia menemukan sebuah tas di kamarnya. Di tempat lain terlihat Damiano yang sedang galau akan perasanya kepada Ciara memutuskan untuk datang ke tempat Ciara lomba lari. Namun ia salah paham atas apa yang ia lihat di sana. Ciara yang didatangi oleh Nicolo, mereka terlihat sedang membencarakan hubungannya. Namun Ciara dengan tegas sudah muak dengannya. Damiano yang kesal membanting pintu dan pergi. Bahkan Damiano yang emosi tak menggubris Kamila yang memanggilnya terus-menerus. Di saat itu juga Nicolo merencanakan hal gila dengan membuat nama Damiano menjadi tercemar. Ia melakukan sesuatu dengan menjadi Damiano. Menggunakan jaket Damiano yang ia pinjamkan kepada Ciara yang sudah Ciara kembalikan di mejanya. Sayangnya belum sempat ia mengambilnya, teman Nicolo sudah mengambilnya terlebih dahulu. Nicolo menghancurkan ruang kepala sekolah dengan membabi buta. Meluapkan kemarahan dan kecemburuannya dengan Damiano yang ia anggap sudah merebut Ciara. Lomba telah dimulai dan Ciara memenangkan pertandingannya. Di tempat lain, Ludo menceritakan tentang masalah pribadinya dengan Fiore. Ia bercerita sedang kesusahan tentang biaya sekolahnya. Karena ayahnya sudah tak mau lagi membiayanya lantaran ia tak datang ke pesta pernikahannya. Fiore pun dengan candaannya mencari alat penghitung uang langsung memberikan cash uang untuk Ludo. Ludo sempat menolak namun Fiore memaksanya. Setelah lomba, Camilla dan Ciara mulai kembali berbicara. Camilla mengungkapkan bahwa kenapa Ciara selalu berbohong. Ciara yang sedang terpukul atas penjelasannya kepada Camilla yang tak bisa. Camilla terima mendapat amarah dari orang tua mereka di dalam mobil. Ia sudah ketahuan telah memasukkan formulirnya. Ia sangat terlihat tertekan dan muak akan semuanya. Esoknya di sekolah sudah mulai tersebar bahwa Damiano telah membuat onar dengan mengamuk di ruangan kepala sekolah. Ia menjadi pusat perhatian. Bahkan ayahnya sudah dipanggil ke sekolah atas perbuatan yang sebenarnya bukan Damiano yang melakukannya. Namun Damiano entah kenapa mengakui semuanya tanpa membela diri sedikitpun. Ayahnya yang seorang duta besar bernegoisasi untuk tidak mengeluarkan Damiano. Jika itu terjadi, maka ia tidak akan berdonasi di sekolah itu lagi. Setelah mereka keluar, Ciara mencoba menemui Damiano. Namun Damiano hanya berbicara satu kalimat, simpan saja jaketnya. Berlalui di tempat lain, Ludo dan Fiore yang akan menuju ke tempat klub Saferio. Yang Ludo tak tahu akan ada apa di sana. Namun ternyata Fiore sudah menjadi kaket tangan Saferio yang bekerja sama akan menjualnya kepada bapak-bapak kompleks yang Saferio kenal. Jadi ternyata Saferio ini adalah calok gadis muda. Ludo sangat terkejut dan ia menangis akan perlakuan palsu Fiore. Lalu saat tengah malam, Ciara yang amat sangat tertekan memutuskan pergi ke tempat Ludo berada dengan secara diam-diam. Berpindah di kamar Nicolo, Camilla mengetahui akan kelakuan Nicolo yang telah memfitnah Damiano. Ia menemukan jaket Damiano di kamarnya dan ternyata Damiano ini cerdas juga bahwa ia sudah tahu apa yang telah Nicolo lakukan. Ia langsung mendatangi Nicolo dan menghajarnya dengan papan skateboardnya. Beralih ke Ciara yang telah sampai di klub Saferio. Ia terlihat mencari Ludo namun ia malah tertunduk di toilet sambil menangis. Seketika itu, Saferio yang melihat datang dan menghasutnya bahwa terkadang berkelakuan buruk tak apa-apa sesekali. Ciara pun termotivasi dan ia menjadi sangat liar dan menari dengan sangat lincah hingga pria-pria di sana tergoda akan keseksiannya. Lalu film diperlihatkan Damiano yang sudah merasa puas karena telah mengajar Nicolo berjalan pulang lalu ia tersengaja mengambil sebuah surat di dalam jaketnya yang telah dia ambil dari Nicolo. Akhirnya ia telah memajar surat yang Ciara tulis bahwa ia menyukainya walau dia seorang berdebah sekalipun. Dan episode 3 ini, film diakhiri dengan adegan Ciara dan Ludo berjalan di sebuah lorong apartemen. Untuk episode selanjutnya, nantikan di video FMIMOVA berikutnya ya. Ciao!